Selamat bertemu kembali dengan tutorial metodologi Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang sering dilontarkan dari teman-teman Tentang interpretasi kritis sufistik Ya saya kira ada tambahan kata-kata sufistik itu yang banyak mengelitik teman-teman Saya akan menjelaskan tentang istilah dahulu ya Jadi interpretasi itu ya menurut penafsiran yang kemudian disusun menjadi sebuah argumen Kritis tentu meragukan segala sesuatu yang datang kepada kita Dan kemudian diuji melalui kecerdasan intelektual, melalui pengalaman, melalui referensi Yang kemudian diputuskan menjadi pikiran kita sendiri Yang ketiga adalah kata sufistik Ini tentu tidak muncul dengan tiba-tiba Ada sejarah panjang perenungan dan kemudian juga suatu ekspresi yang paling mutakhir Yang saya sebut sebagai interpretasi kritis generasi ketiga Pertama saya akan bercerita dahulu tentang asal mula Jadi saya mulai interpretasi kritis pada generasi pertama Yang pada tutorial terdahulu sudah saya sebutkan Bahwa pada generasi ketiga pertama khususnya pada era renaissance Atau disebut orang Perancis sebagai La Lumière Ya abad pencerahan yang begitu sangat mengakungkan rasio Tetapi sayang sekali pada waktu itu Orang kemudian menjauhkan agama dari kehidupan sosial dan kehidupan politik Yang hasilnya memang sangat luar biasa Karena intelektual, kecerdasan, demikian dieksplorasi dan dieksploitasi Yang kemudian menghasilkan seperti sekarang ini Pada saat yang sama sebetulnya bangsa Indonesia Khususnya di zaman Majabait kita juga mengalami masa kecayaan Yang pada saat seni dan filsafat berkembang di barat Yang terutama dipresentasikan dalam karya Michelangelo Yang membuat patung tidak pakai baju atau tidak pakai celana Jadi nyut atau telanjang Ya kita pada waktu yang sama juga sudah membuat patung yang telanjang Yang dapat kita temukan di Candi Sukoh Dan kemudian ilmu pengetahuan yang berkembang Terutama karena kita negara agraris Ya tentang irigasi, tentang cara-cara kita untuk mengelola tanah dan hasil pertanian Dalam ilmu pengetahuan juga tentang kesehatan Ya yang kita sebut sekarang ini sebagai pertukunan Dan juga tentang filsafat Karena lahirnya beberapa karya sastra Pada waktu itu sudah ditulis Mahabharata Kemudian juga dialog antara Krishna dan Arjuna dalam bahwa kita Kita juga punya ilmu yang atau ya sebuah penggalihan intelektual yang luar biasa Yaitu ilmu prediksi Dalam bahasa kita disebut Mengerti satu runyi binarah Ini suatu ilmu tingkat tinggi yang sampai hari ini belum diketemukan Bagaimana prosesnya Di beberapa negara tengah distudi khususnya di Rusia Tentang ya dimensi ke-6 Yang kata orang Jawa adalah Hal yang tidak tampak itu bukan berarti tidak nyata Bahwa ada realitas tetapi kekuatan nalar kita Belum sampai menjangkau persoalan itu Sementara di barat terus berkembang Ilmu fisika, matematika, kimia Kedokteran ya Yang terus digali dari timur Dari Yunani, dari Mesir Dari Babylonia Ilmu ini kemudian menjadi suatu basis Untuk pengembangan ilmu-ilmu selanjutnya Dan di bidang sastra Saya kira kita juga Seperti tadi saya katakan Telah melahirkan karya-karya Yang besar Yang saat ini menjadi rujuan Bagi paksa Indonesia Terutama Karya-karya yang Berbau Pertunjukan Seperti Mahabharata Yang juga Nyanyian-nyanyian Yang tradisional Seperti Macopat Yang bahkan menceritakan tentang kehidupan Manusia dari sejak lahir sampai mati Ya belum banyak yang Kemudian menggali Persoalan-persoalan yang Akademik sebetulnya Tetapi karena tidak ada rujuan Dan kemungkinan juga karena Bangsa kita ini Telah dididik Untuk Mengkopi pas saja Apa yang sudah ada di Barat Dan kemudian kita menghafal Kemudian kita menggunakannya Bahkan paradigma berfikirnya Dan juga Cara kita untuk Mengapresiasi Suatu masalah Bahkan dalam hal Bertindak dan berfikir Selama saya studi 6 tahun di Eropa Ya khususnya di Paris Gurugu saya Mengajurkan untuk Tidak usah meniru Gaya mereka Ya kalau bisa Temukan gaya sendiri Sesuai dengan Pikiran sendiri Dan dengan cara sendiri Karena Itulah yang menurutnya Menjadi Manusia akademik yang berhasil Apabila telah Berusaha Membangun Paradigma berfikir Mencari cara Untuk Menganalisis Atau Menginterpretasi Terhadap Data-data Ya sesuai dengan Pandangan Kita sendiri Dan syukur Alhamdulillah Berkat Pandangan itu Saya kemudian Berusaha Mencari Berbagai Cara Melalui Berbagai Pengujian Pengujian Yang pertama Saya di Studi ilmu komunikasi Menemukan Mission Packaging Suatu Pesan Yang Sesungguhnya Orang Tidak melihat Konten pesannya Tapi Lebih cenderung Melihat Pada Mediumnya Ya sudah Barang tentu Ini beriringan Dengan Medium Is message Dari Mepluhan Kemudian Juga Di dalam Studi Hubungan Internasional Beberapa Hal yang Penting Misalnya Dalam Analisis Diagnostik Saya berusaha Membuat Pidato Pengupuan Guru besar Saya Yang Mendasarkan Bahwa Ya Masyarakat itu Kita Bayangkan Sebagai Orang Sakit Maka Cara Mentreatment Mencari Solusi Dari Masyarakat Yang Sakit Ini Ya Seperti Kerja Seorang Dokter Di Diagnosis Dulu Untuk Menentukan Obatnya Dan Ini Sudah Saya Sampaikan Pada Waktu Pemukuan Guru Besar Di Tahun 2009 Yang Lalu Dan Terus Saja Berkulir Kemudian Pikiran Saya Kembali Kepada Interpretasi Kritis Di Dalam Studi Ilmu Sosial Yang Berbasis Penelitian Kualitatif Interpretasi Kritis Tetapi Sophistic Kali ini Tentu Mengembalikan Agama Yang Dulu Di Zaman Renaissance Dibuang Ya Seperti Kata Karl Marx Religion Is Appeal Kemudian Netser Juga Mengatakan The God Is Dead Ya Tuhan Telah Mati Ya Itu Sebagai Representasi Dari Tidak Dibenarkannya Agama Ikut Campur Di Dalam Urusan Politik Dan Urusan Kehidupan Sehari Hari Oleh Karena Itu Saya Melihat Bahwa Bangsa Indonesia Itu Beridologi Pancasila Dan Sila Pertama Menunjukkan Legiositas Yang Tinggi Ketuhanan Yang Maha Isha Kalau Hal Itu Diterapkan Di Dalam Dunia Akademik Ya Sudah Barang Tentu Tidak Boleh Dalam Cara Berpikir Kita Dilepaskan Dari Pancasila Oleh Karena Itu Di Dalam Analisa Kritis Sofistik Itu Karena Memang Itu Merujuk Pada Ideologi Negara Yaitu Pancasila Itu Sendiri Ada Yang bertanya Lalu Bagaimana Prakteknya Dalam Kehidupan Akademi Ya Religiositas Itu Sebagai Basis Felsafat Kita Ya Sebagai Keperbihahan Kita Di Dalam Kita Menjelaskan Persoalan Persoalan Dunia Ini Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Rasio Saja Dan Juga Batinia Tetapi Persoalan Persoalan Spiritualitas Ya Yang Kemudian Itu Digali Dari Kasana Relihi Yang Mana Bahwa Kita Sebagai Ciptaan Tuhan Yang Esa Ya Sudah Barang Tentu Banyak Hal Yang Masih Bergantung Padanya Itu Bagaimana Prakteknya Di dalam Kita Menganalisis Sebuah Fenomena Di dalam Kitab Suci Kita Menemukan Banyak Rumus Atau Ya Banyak Penjelasan Tidak hanya tentang Surga Naraka Tapi juga Tentang Duniawi Tentang Persoalan Persoalan Menyangkut Ilmu Pengetahuan Ada Di sana Dan Kita Seperti Di dalam Diagnostik Itu Kan Orang Sakit Itu Tidak Seluruhnya Disebabkan Karena Ya Gen Atau Karena Keturunan Tetapi Di dalam Perjalanan Manusia Justru 80-90% Banyak Disebabkan Oleh Karena Penyakit Spiritual Karena Nafsu Manusia Karena Kehidupan Batin Manusia Yang dapat Mendorong Datangnya Penyakit Yang Lebih Besar Demikian Demikian pula Di dalam Kita Menganalisis Akademik Tidak dapat Hanya Mengandalkan Rasio kita Saja Kita juga Harus Melihat Persoalan Persoalan Batinia Yang Referensinya Itu Tidak Hanya Pada Pengalaman Seperti Di dalam Ilmu Semetika Di Barat Semetika Kita Adalah Semetika Yang Demensinya Itu Sumbernya Tidaknya Pengalaman Tetapi Juga Bersumber Pada Referensi Dari Kitab Suci Yang Wajib Menjadi Rucuannya Hal itu Juga Datang Dari Guru Saya Roger Garudi Ya Suatu hari Dia mengatakan Ya Alam Mangturat Si Al-Qur'an Lamangkus Si Ladas Kapital Jadi Di tangan Kananku Ini Adalah Al-Quran Di tangan Kiriku Adalah Das Kapital Ini Sebuah Spirit Sebuah Semangat Bahwa Agama Ini Bagaimanapun Juga Tidak dapat Dilepaskan Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Disampai Kehidupan Duniawi Das Kapital Sebagai Representasi Dari Materialistik Dari Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Dan Harus Dipertimbangkan Juga Hal-hal Yang Bersifat Ufrowi Atau Yang Bersifat Ilahnya Secara Begitu Penjelasan Saya Mudah-mudahan Dapat Memberi Gambaran Dan Kalau ada Persoalan Yang Anda Belum Jelas Di dalam Tutorial Metodolog Ini Silahkan Anda Menulis Di Bawah Dan Jangan Lupa Subscribe Gratis Tidak Di Bungut Bayaran Anda Akan Mendapatkan Video Baru Setiap Kami Memerbinkannya Terima kasih Bayan Down Bang